Sebelum kita lanjut, tolong untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya. Jika ingin berkomentar, silakan sebutkan nama motor dan keluhannya apa. Jika video ini kurang pas, bisa langsung ke Youtube. Sahabat Motor Denpasar, lalu pilih playlist, lalu pilih video yang ada di playlist. Halo guys, welcome to my channel ya. Kali ini motor new scoopy ya. Ini, ya posisi gini, ini buka kunci cok nggak bisa ya. Tapi kontak on bisa, kunci stand bisa semua, tapi buka cok nggak bisa ya. Nah, ini kemungkinan di dalamnya sini ada permasalahan. Ntar seret, entah nggak tahu kenapa. Ntar kita coba dulu, buka dulu ya guys ya. Sebelum kita lanjut, tolong untuk like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya. Oke guys, kita buka ya guys ya. Kita nyalakan flash, sekarang flash sudah nyala. Yuk, buka mas, copot. Nah, ini kan masalahnya ya. Ini jadinya ini nggak mau dorong ke sana ya. Kalau misalkan ini, gini, nah ini harusnya bisa dorong ke sana. Nah, bisa rata kayak gini ya. Ini posisi bisa buka ya. Nah, ini kalau rata gitu, ininya bisa diputer. Nah, bisa ya, digerain bisa kalau rata kayak gitu. Nah, ini tadi, nah kita on ini ya. Kita pas buka, nah dia nggak mau balik guys. Makanya dia ini nggak bisa dipencet nih, ya. Nah, itu ininya nggak mau balik ya. Nah, kita cabut ya guys ya. Kita lihat ya. Nah, ini guys ada yang patah ya. Yang ini. Ini, tunjukan ini patah. Nah, jadinya, ininya nggak mau balik ke sana ya. Yang patahnya di dalam sana. Nah, patahnya di situ ya. Ini karena emang motornya habis tabraan kayaknya. Jadinya ininya ikut patah ini ya. Ya. Solusi kayak gini, kalau pengen bagus ya, ganti satu paket kontaknya ya. Kalau pengen bisa aja, ya mungkin, ininya dicopot aja guys. Ininya dicopot aja, nggak usah dipakai ya. Ininya copot, nggak usah dipakai. Nah, resikonya kalau terus terlalu dipasang ini ya. Dipasang lagi, seperti biasa. Nah, resiko kayak gitu ya. Resikonya, pada kontak off, itu joknya bisa dibuka guys. Jadinya, walaupun off, on, itu bisa dibuka terus ya. Kalau kayak gitu, ya. Kita pasang dulu ya. Kita coba ya. Ini untuk sementara, jadinya kayak gitu. Nah, kita pasang lagi guys. Oke guys, kita beralih ke depan ya. Nah, bentar loh. Nah, ini kontak off-in ya. Nah, joknya nggak bisa dibuka ya. Nah, tapi, kalau tip-jad ini, tetap bisa buka, walaupun kontak off. Nah, itu. intinya, nggak usah naruh barang berharga di dalam jok gitu aja. Iya. Kalau pengen bagus ya, nanti satu paket itu kunci kontaknya. Ya, posisi on, nggak bisa dibuka ini. Nah, bisa dibuka joknya. Oke, seperti itu ya, pencerahan dari kami. Terima kasih, selamat sore. Kita pasang lagi. Terima kasih.